Teman-teman banyak yang mungkin mikir gitu kan, Natasha kan cantik, terusnya tinggal di Jerman, gitu. Pasti banyak yang mikir, kamu hidupnya enak banget gitu kan. Nggak. 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 Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan di video kali ini, mungkin tema yang kalian udah tunggu-tunggu, karena banyak banget yang nanyain update dari Natasha. Seperti yang kalian tahu, video terakhir kita bikin video wawancara, itu udah di klik hampir, udah dilihat hampir 3 juta orang. Jadi, kamu kaget nggak? Ya, kaget banget. Kaget banget ya, ada banyak banget yang nonton ya. Dan di video ini, kita bakal sedikit ngasih update ke kalian, perkembangannya kayak apa gitu kan. Jadi, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, aku udah ngeliat juga beberapa pertanyaannya. Di video itu sih, nanti kita bisa coba jawab bareng-bareng ya. Ada beberapa pertanyaan yang kamu bisa jawab langsung dari video itu. Dan di video ini, aku pengen nanya Natasha lebih detail lagi tentang beberapa hal. Terus juga ada sedikit update dari, aku pengen tahu juga perkembangannya dari interview sebelumnya. Dan sekarang udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Kita nggak bikin interview dan pasti ada perubahan atau perkembangan gitu kan. Dan aku juga pengen tahu, tanyain ke dia. Dan mungkin teman-teman juga bisa belajar juga dari yang apa Natasha bakal ceritain juga ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Kamu udah siap? Siap. Enaknya sama Natasha itu teman-teman, kita bisa nanyain apa aja, dia orangnya terbuka banget, dia orangnya nggak pake rahasia-rahasiaan gitu ya. Jadi, kalian mau tanya apa aja di sesi komentar, dia bakal jawab, jangan khawatir. Itu narasumber yang sebenernya susah banget nyarinya. Biasanya kalau aku cari orang buat wawancara gitu, ah banyak banget deh. Aduh, nggak mau cerita ini, nggak mau cerita itu. Dan aku sebenernya tahu juga sih, karena aku juga nggak open tentang semua hal gitu ya. Tapi Natasha tentunya bersedia buat ceritain banyak hal gitu. Jadi, enjoy. Oke, Natasha. Di video terakhir kan kita sesuai judulnya, kita ngebahas kamu bule tapi masih perawan gitu kan judulnya gitu. Terus aku bilang kamu bule kawe. Dan banyak yang nggak percaya sebenernya di video kemarin gitu, mereka bilang katanya, ah nggak mungkin kamu masih perawan gitu. Dan ini setelah 2 tahun lewat, kamu bisa update sedikit nggak? Kamu masih perawan nggak sih sebenernya? Yes, I am. Oke teman-teman, ya. Jadi, udah di-confirm, dia masih setelah 2 tahun. Tapi kamu masih pacaran dengan orang yang sama ya? Ya, yang sama. Udah 4 tahun. Udah 4 tahun kalian jalan bareng? Ya. Oke. Dan, jadi waktu wawancara kita pertama itu, kamu masih sekolah waktu itu ya? Ya, masih sekolah. Sekarang aku udah kerja di tempat dokter. Kayak asisten dokter gitu. Asisten dokter? Ya, asisten dokter. Ya, asisten dokter. Jadi, kayak kerja praktek gitu ya? Jadi, kayak pendidikan kamu sama kerjaan di satu tempat gitu ya? Jadi, kamu dapat uang juga? Ya, tapi sekolahnya nggak di prakses. Nggak di tempat yang sama? Nah, jadi sekolah aku di Lerag, terus tempat kerjaku di Walamrain. Ya, terus kalau aku harus ke sekolah, cuma 2 hari, 1 minggu. Satu kali seminggu? Eh, dua kali. Dua kali. Ya, kan. Dua kali seminggu. Ya, kan. Oh, jadi sekolahnya dua kali seminggu, sisanya kerja? Ya. Oke, dan itu juga dibayar ya? Kamu dapat uang dari situ ya? Ya. Wah, jadi berarti kamu sekarang udah mandiri secara finansial ya? Jadi, nggak minta mama lagi? Nggak, udah lama nggak minta. Dan, oh ya, umur natasnya sekarang berapa? 21 tahun. 21 tahun, teman-teman. Jadi, dan kamu udah kerja udah berapa tahun ya? Aku start sama kerja umurnya 15 tahun. 15 tahun ya? Ya. Kan 15, nggak boleh kerja di Jerman, tapi aku tetep kerja di tempat servis. Di waiter ya? Ya, bikin cafe atau yang, nggak tau. Macem-macem ya? Ya. Dari umur berapa? 15 tahun? 15. Wow, teman-teman. Jadi, Natasya udah kerja sejak umur 15 tahun. Ya. Dan, sampai, maksudnya kerjanya juga macam-macem ya? Jadi waiter, terusnya. Terus, sama umur 16, aku start kerja di Karstadt. Di kasse. Sampai aku, apa ya. Man habis di L3 Rois angefang? Di mana, Re? L3 Rois. L3 Rois? Eh. 2019 habis angefang. Man habis di L3 Rois angefang? Ya, pokoknya pernah. Dia pernah kerja juga di restoran juga gitu kan. Jadi, macam-macam kerjaan ya? Dan sekarang kamu kerja sebagai asisten dokter. Dan, oh ya, kamu udah nggak minta uang dari orang tua sejak umur berapa? 15. Oh, dari 15 itu kamu udah nggak dapet uang jajan lagi? Nggak. Terus, uang saku kamu dari kerjaan? Ya, dari kerjaanku. Oke, dan menurut aku sih, oke itu 15 tahun udah kerja di sini, banyak juga ya. Banyak juga yang udah kerja gitu. Tapi, bener-bener uang jajan kamu hanya dapet dari situ sebenernya jarang. Menurutku jarang sih. Mungkin biasanya mereka tetap dapet support dari orang tua gitu kan. Ya, aku juga dikasih support dari mama dan papaku. Tapi, kalau uangnya buat jajan atau mau beli baju, mau kemana-mana, itu uang sendiriku. Oke. Tapi, kalau maybe my driver license, itu dibayar dari papaku. Oh, jadi kayak? Seorang asuman uman opa. Oke, jadi kayak hadiah gitu ya? Ya, benar. Oke. Tapi, mobilku aku bayar sendirian. Wow, oke. Jadi, kamu pakai nabung gitu, terus uangnya buat beli mobil sendiri. Ya. Tapi, SIM-nya dari driving license-nya dari... Oma dan opa. Oma dan opa. Ya, karena soalnya biaya bikin driving license di Jerman cukup mahal ya. Ya. Aku bayar... Berapa ya? Sama, 2.000. 9. 1.000. 1.500. Eh, 1.500. 1.500. Ya, gitu. Sekitar 20 juta rupiah buat SIM aja ya. Itu sama kursusnya? Sama kursusnya atau... Semuanya. Semuanya total 1.500 ya? Ya. Berarti kamu cukup bagus dong? Biasanya harus ngulang-ngulang kan? Enggak, aku... Sebenernya, aku enggak. Lancah. Ya. Ya, teman-teman. Terus, sebenarnya Natasha ini bilang ke aku, dia pengen bikin channel sendiri ya? Eh, kamu udah bikin channel sebenarnya? Aku udah ada channel, tapi belum pernah bikin video. Karena, enggak tahu, aku malu atau enggak tahu ngomong apa-apa aja. Ya, karena soalnya dia bilang kan, dia bilang ke aku katanya, dia enggak tahu mau bilang ngomongin apa, temanya apa gitu. Terus, aku bilang hidup dia tuh sebenarnya menarik banget gitu ya. Karena, kalau kita enggak di depan kamer gini, kita ngobrolin tentang masa kecil dia, kehidupan dia, gimana didikan orang tua, segala macem. Sebenarnya menarik banget gitu. Makanya aku bilang ke dia, yuk kita mulai bikin video bareng gitu, kamu ceritain tentang kehidupan kamu gitu kan. Dan aku yakin teman-teman banyak banget yang bisa dipelajari. Karena, aku tahu banget kehidupan Natasha itu cukup berat juga gitu loh. Enggak, bukan berarti walaupun dia tinggal di Jerman gitu kan, lahir di sini, terus hidupnya nyantai-nyantai dan asik banget gitu. Enggak juga gitu ya, banyak struggle di sana-sini lah, pokoknya. Dan, tapi nanti kita kesana lagi, Natasha. Sekarang aku pengen sedikit nanyain tentang, kemarin di video kemarin kan, kita ngebahas kayak tentang agama juga gitu ya. Nah, aku pengen nanyain lagi, sebenarnya kamu tuh seriligius apa sih? Islam, aku muslim, alhamdulillah. Tapi maksudnya kamu orangnya, kamu percaya kalau satu sampai sepuluh, kira-kira kamu seriligius apa? Delapan. Delapan? Wow, oke. Kan aku bisa baca Al-Quran, aku bisa ngaji, aku bisa sholat, tapi sholatnya enggak lima kali sehari. Kalau aku keluar, aku enggak pakai yang short-short gitu. Pakaianmu, jadi pakaiannya tertutup? Iya, aku pakai yang tertutup. Kalau aku mau ke kolam renang, aku pergi ke kolam renang buat wanita, enggak keluar sama cowok. Jadi sebenarnya didikan orang tuamu tuh memang sangat-sangat islamik ya? Iya. Oke. Seperti mama halt. Tapi maksudnya dalam artian, mama enggak pakai jilbab kan ya? Enggak, aku juga enggak pakai jilbab. Mama enggak pakai jilbab, tapi yang lain-lainnya cukup benar-benar ketat gitu ya. Iya. Jadi memang kayak, kayaknya aku pernah bahas juga di video sebelumnya, kalau pakaian Natasha ini sebenarnya buat usia dia, itu termasuk tertutup banget teman-teman ya. Maksudnya dibandingin, kalau kalian di videoku, kalian ngeliat orang di jalanan, atau kita ngeliat sekitar sini aja. Pakaian dari segi pakaian, sebenarnya perempuan musim panas itu sangat-sangat terbuka kalau di sini ya. Bahkan sekarang ada, apa namanya, ada tren baru, apa namanya, free the nipple. Kalau di Berlin itu udah lagi ngetren banget. Jadi perempuan sekarang udah banyak yang enggak pakai BH gitu kan. Dan benar-benar kelihatan, kelihatan semuanya gitu kan. Dan di sini juga udah mulai sebenarnya, udah mulai ngetren juga. Aku ngeliat beberapa kali di Basel gitu. Jadi udah apa ya, kayaknya lagi hype gitu kan. Makanya dan benar-benar terbuka banget gitu dari segi pakaian. Dan Natasha dengan umurnya 21, sebenarnya masih muda banget. Dan kalau kita lihat usia seumur dia itu benar-benar, ya yang kayak aku bilang tadi, hidupnya sangat bebas dan dari segi pakaian juga bebas banget. Dan tapi enggak masalah buat kamu ya. Enggak, I call it Asian style. Tapi enggak pernah kamu di, apa teman-teman kamu gitu bilang apa gitu, di bully atau gimana? Enggak, enggak sama sekali. Temanku semuanya juga pakai yang enggak free, like every woman. Aku cuma pakai yang, yang nyaman buat kamu ya. Jadi buat kamu yang pertama, yang paling penting, kalau kamu enggak nyaman, kamu enggak pakai? Ya. Berarti bukan supaya kamu kelihatan seksi atau gimana? Aku harus feel good. Ya, itu yang pertama. Bagus banget sih sebenarnya. Karena memang penting banget ya. Jadi selama kita enggak, kita nyaman, itu yang harus kita lakuin gitu kan. Nah, terus kalau dari, ini rame banget di sini teman-teman. Nah, terus kalau dari masalah teman-teman gini, kalau teman-teman kamu itu kebanyakan sebenarnya orang Jerman juga atau campuran juga? Campuran. Campuran juga ya? Ya, aku enggak begitu ada banyak teman-teman orang Jerman asli. Semuanya temanku Kurdish, like Evin. Kalian tahu Evin, I know it. Dari story, dari live-nya. Ya, dari Instagram live, ya. Atau Russia, Turkish. Tapi mereka rata-rata mix juga? Enggak. Kalau Evin mix apa enggak? Enggak, Evin full Kurdish. Oke, wow, oke. Tapi kebanyakan orang asing ya, teman-temanmu. Bisa dijelasin enggak kenapa? Kenapa lebih dekat sama orang asing daripada orang Jerman? Padahal kamu tinggal di Jerman gitu kan? Ya, tapi kan di yang aku tinggal, orang Jerman itu enggak ada yang banyak. Ah, di daerah perbatasan ya? Oke. Terus orangnya selalu Turkish, Albanish, Kurdish, Rusya gitu. Orang Jerman asing enggak ada. Atau ada tapi enggak banyak. Oke. Ya, jadi kan Natasha tinggal di bener-bener perbatasan antara Jerman sama Swiss ya. Jadi di situ ada kayak pusat perbelanjaan yang banyak banget orang Swiss ke sana karena murah gitu ya buat orang Swiss. Ya. Dan di situ memang banyak orang asing sih ya. Jadi orang Jermannya sendiri sedikit gitu. Mungkin kalau orang Jerman lebih milih tinggal di Lora mungkin kali ya? Ya, ya. Hidingenberg yang enggak rame banget. Oh, yang enggak rame banget. Ya. Kenapa ya banyak orang asing di situ ya? Enggak tahu. Pasti feeling like heimat. Karena di perbatasan ya. Menarik juga sih aku juga enggak kepikiran kenapa di perbatasan Swiss-Jerman itu banyak banget orang asing ya gitu. Oh, berarti bukan disengaja tapi memang karena enggak banyak orang asing di... Eh, enggak banyak orang Jerman ya di deket kamu ya? Ya, kan aku enggak lihat, oh kamu Jerman, kamu kawanku. Aku enggak lihat begitu. Aku lihat, ya kamu pas enggak ke aku atau enggak. Tapi ada juga kan orang Jerman di sekolah? Ya, ya. Ada. Kan kawanku satu juga orang Jerman. Kawan kerja juga. Tapi ya itu loh. Tapi enggak se-akrab dengan yang teman-teman lainnya ya? Ya. Nah, yang aku pengen tanyain lagi. Tadi kan kita udah bahas tentang keperawanan. Kalau aku ngomongnya aja agak enggak enak gitu ya. Karena aku tahu tema kayak gini tuh agak aneh untuk dibahas gitu mungkin buat teman-teman gitu kan. Tapi sebenarnya ini menarik banget karena jarang gitu kan. Jadi selama natasnya nyaman, kenapa enggak gitu kan kita tanyain. Jadi, kamu bilang kamu udah punya pacar dan kalian juga pacar kamu itu juga muslim juga dan religius juga gitu kan. Jadi, kalian sama-sama ngerencanain buat oke pacaran sampai suatu saat nikah gitu ya. Ya. Dan itu udah direncanain memang ya? Udah ya. Kita udah ngomongin. Kan dia juga masih kerja, also ausbildung. Start di September. Terus kerjanya harus, Terus, oh, gimana ya? Jadi, kita harus 3 tahun, 3,5 tahun. Bisa dia sudah selesai dengan keperawanan. Jadi, dia lagi pendidikan. Lagi pendidikan. Sama kayak natasnya pendidikan dan kerja gitu ya. Ya. Dan harus selesai 3,5 tahun lagi ya. Ya. Terus habis itu kita bilang, oke, kita mau nikah. Oke. Jadi, enggak buru-buru ya. Enggak. Oke. Tapi, dia tinggalnya deket? Dia 20 menit sama mobil. Oh, 20 menit ya? Enggak ini juga ya? Far away. Tapi akrab sama keluargamu, dia udah kenal semua gitu ya? Ya, dia kenal mamaku, dia kenal papaku, aku kenal mamanya dia, sama papanya aku enggak begitu ada kontak, tapi oke. Ya, dia juga ada kawan-kawan. Ya. Aku juga enggak dengan mereka. Ya. Tapi kamu, ini enggak sih? Apa, takut enggak sih? Kalau misalnya, oke, kamu udah kena lama gitu, terus udah kayak nunggu, nunggu kalian sampai nikah gitu. Kalau di Eropa ini kan, apa ya, namanya orang cerai gitu, itu hal yang biasa gitu kan. Makannya banyak orang, enggak, enggak mau, enggak mau terus menjaga keperawanan sampai nikah gitu, karena mereka enggak tahu gitu kan apakah itu bakal nikah terus sampai mati gitu kan. Kamu ada enggak sih rasa kayak mikir, oh ini beneran enggak sih cowok yang pas buat aku, karena kamu juga, itu pacar satu-satunya ya? Ya. Buat pacar kamu satu-satunya kan? Enggak, aku enggak mikir kayak gitu, karena kalau enggak pas, enggak pas. Tapi kan kita udah empat tahun together. Ya, enggak tahu. Terus kalau, pendapat kamu tentang cerai itu gimana? Maksudnya, perceraian, apakah, kamu tahu cerai? Geschieden. Iya, geschieden sein, genau. Also, ich weiß... Meine Meinung darüber? Ya. Ah, betul. Okay. Also, Mama, papa kan juga cerai, tapi aku mikir, kalau dua orang nikah terus itu enggak pas cerai aja, karena kalau enggak pas terus selalu streiten, berantem itu enggak bagus juga. Terus kalau ada anak-anak kecil, terus anak kecil yang bisa lihat, oke, keluarga ku masih berantem itu kan juga enggak bagus, karena ya, karena enggak cerai aja. Cerai aja gitu ya. Pergi. Jangan, jangan, berarti walaupun kamu apa namanya, jaga keperawananmu sampai menikah gitu, tapi seandainya enggak cocok, nanti setelah menikah bukan masalah ya untuk bercerai ya. Ist halt schade, aber ich mein, wenn es halt nicht passt, dann passt halt nicht, aber ich denk halt, wenn es halt wirklich nicht passen sollte, wenn man verheiratet ist, dann wird's halt auch davor nicht wirklich passen. Also, was ich meine? Ich weiß halt nicht, wie ich klären soll. Also klar, man sagt, wenn man zusammenwohnt und verheiratet ist, ist halt nochmal was anderes, weil dann lernt man die Person nochmal anders kennen. Ja, ich weiß nicht, schwierig. Ja, okay, aber wichtig, du bist nicht, also, du willst nicht jetzt lieber leiden. Nein, das finde ich sowieso nicht. wenn man verheiratet ist, nein, wenn man verheiratet ist und es nicht passt, wenn man sich wirklich so schlimm streitet, jeden Tag, und man sich nicht mehr verträgt, dann sollte man sich lieber scheiden lassen. Ich bin ja nicht. Lebih ase kalau ngomong laman atas pakai bahasa Jerman, jawabannya. Ja, kalau aku bahasa Indonesia, itu aku gak ada wordnya, gak tau. Kalau bahasa Jerman, kanker aja. Kalau pakai bahasa Jerman, emosinya langsung kerasa gitu. Aku langsung nangkep apa yang dia maksud gitu, kalau pakai bahasa Jerman. Kalau Indonesia belum bisa. Tapi gak apa-apa, daripada nanti ngeditnya aku susah kalau pakai bahasa Jerman. Tapi kalau misalnya kamu ada yang mau kamu jawab pakai bahasa Jerman, go for it gitu ya. Yes. Nah, tadi kita udah bahas tentang agama gitu kan. Nah, sekarang kita ceritain sedikit dong kayak masa kecil Natasha gitu kan. Kan, kalau Natasha ini kan sebenarnya cukup tadi dibilang 8 dari 10 gitu ya. Jadi cukup religius sebenarnya. Dan aku yakin banget seandainya orang seriligius itu tinggal di Eropa, itu pasti ada peran orang tua yang sangat besar gitu ya. Nah, mungkin bisa kamu ceritain gak sih kayak apa orang tuamu ngedidik kamu tentang agama? Ayo. Orang tua ku cerai yang aku umurnya 4 atau 5. Terus kita, adikku dan aku tinggal di mama sama mama. Terus mamaku kan agama Islam. Terus ya, dia harus baik berat bagaimana itu fungsi . dominan untuk bilang kamu harus itu juga itu pasti juga ada keinflus tapi saya bisa diri saya itu tidak berbeda saya tidak berbeda untuk berkristi atau buddhist atau apa untuk saya saya sudah Islam Muslim kamu lebih dekat sama mama atau sama ayahmu? waktu mereka masih oh kamu umur 5 tahun waktu mereka bisa oke tapi lebih dekat sama siapa? sama mama pastinya sekarang ya? sekarang? ternyata enggak schwierig kamu berkata tentang apa yang beradaan oke jadi sebenarnya dengan beiden kontakt eher sama mama karena saya juga di rumah tapi jika saya sama papa saya juga berkata dengan papa saya juga berkata saya juga berkata dengan semua dia juga dia juga sangat banyak dengan saya jadi tidak ada yang berkata yang berkata yang berkata tema selanjutnya ya, jadi kayak apa sih sebenarnya pendidikan, oh iya masih tema yang sama sebenarnya, didikan agama tadi udah diceritain, nah terus ya, jadi kan orang kalau misalnya kamu sereligius ini pasti kan didikan orang tuamu sebenarnya cukup keras gitu ya bisa diceritain gak sih kayak apa mama kamu ngedidik kamu supaya kamu bisa misalnya jaga pakaian kamu, terusnya pergaulan kamu tetap bagus gitu yang seingat kamu mama kamu misalnya apa aja yang misalnya oh kamu gak boleh ini atau boleh ini ya, kan dulu aku gak boleh keluar kalau kawanku bilang, ayo keluar kita pergi jajanan, makan es krim atau gitu, aku gak boleh kalau aku keluar, aku harus pulang jam 5 jam 6 udah ya mama jagain selalu apa yang aku pake gak terlalu buka ya berarti mama kamu kontrol ngeliat bener-bener ngeliat pakaian kamu supaya gak terbuka kalau misalnya kamu ada gak terus kamu pake baju yang agak mungkin agak terbuka terus mama kamu bilang apa biasanya kenapa kamu pake itu saru itu berarti bener-bener ya terus kamu langsung harus ganti tapi aku gak pernah ngeliat-ngeliat tapi kalau aku ngeliat-ngeliat itu gak bagus itu keliatan karena kamu mau tidur atau gitu itu gak Ketika aku memiliki stil, tapi aku merasa bagus. Jadi tetap kamu pakai gitu ya. Terus misalnya kayak, kalau misalnya teman-teman mau party gitu-gitu. Aku nggak ikut. Nggak ikut? Nggak. Karena nggak boleh atau memang kamu nggak mau? Baik. Jadi dulu aku pernah pergi bikin party dua kali, tapi itu saja. Jadi 16-Jährigen-Party. Ya. Jadi jugendlichen-Partys. Okay. Kann dir mir vorstellen, wie... Aber es war halt wirklich... Mama hat uns gefahren, Mama hat uns abgeholt. So. Und das war es dann. Dari Jambrapa sampai Jambrapa? Ähm... Wann sind wir feiern gegangen früher? Wann sind wir 16 mal? Wann sind wir los gegangen? So 5-6, gell? Wann sind wir? Wann sind wir? Wann sind wir? So 5-6, bis 0 Uhr. 0 Uhr müssen wir dann raus. Oh, okay. Ah. Sampai jam 12 malem, ya. Dari jam 5 sore sampai jam 12 malem. Okay. It's... Masih oke sih menurut aku. Biasanya memang after party yang bahaya-bahayanya itu baru setelah jam 12, ya. Kalau setelah jam 12 itu udah nggak terkontrol biasanya. Dan cowok-cowok udah pada mabuk nggak taruhan. Es war schon dort, jeder mabuk. Es war wirklich jeder mabuk. Es war so schlimm. Oh, nee. Ich, nee. Tapi, tapi pernah berantem nggak sih gara-gara kayak gitu? Karena kamu bilang... Mama, Mama. Iya, karena kan... Ya, berantem. Kan, semuanya, kawanku semuanya di luar. Kalau di luar panas, aku mau pergi ke kolam renang. Terus aku nggak boleh. Ya, dulu kan aku nggak... Nggak tahu kenapa Mama bilang... Gitu. Nggak boleh, gitu, ya. Tapi, sekarang aku... Sekarang udah ngerti, ya. Ya. Tapi, sebenernya, kamu bilang kan... Sebenernya dulu berat banget buat kamu, gitu ya. Waktu kamu masih kecil, gitu kan. Sampai... Tapi, sekarang kamu udah lebih dewasa. Ya. Udah lebih ngerti, dan... Jadi, kalau bisa kamu ceritain nggak itu sebenernya kayak apa sih susahnya gitu? Kamu sering banget berantem sama Mama, atau nggak, atau... Ya. Also, es war halt eher nur wegen rausgehen immer. Mhm. Weil ich halt nie rausgehen durfte, und... Ich hatte halt wirklich so Freunde früher... Oh, jetzt kann sie wieder nicht raus, dann rufen wir sie auch nicht mehr mit raus. Ah, okay. Und das ist für dich schlimm? Ya, früher war's für mich schlimm. Jetzt ist mir... Also, jetzt ist mir mittlerweile egal, weil meine Freunde nicht mehr so sind. Und weil ich jetzt halt auch öfters raus darf. Mhm. Aber jetzt ist halt auch so dieses... Dass ich wirklich jeden Tag draußen sein möchte ist jetzt nicht mehr so. Okay, okay. Also dieses... Reiz mich nicht mehr. Oder feiern gehen. Iya, iya. Iya, iya. Tapi kamu gak pernah kayak bohong gitu sama Mama? Doch. Doch. Kapsa auch schon oft angelogen, meine Mutter. Iya, cuma biar supaya kamu bisa... Keluar, segala macem, ya. Iya. Aku masih inget banget waktu itu... Kita kemana ya itu? Ke tempatnya Nadin, ya. Ke tempat Nadin, ya. Dan itu mamanya masih bangun, ya. Masih gak tidur. Tasha, kapan kamu pulang? Padahal kamu umur berapa waktu itu? Tasha, Tasha, Tasha. Oh, iya. Udah umur 20 tahun, tapi mamanya... Padahal waktu itu Natasha sama aku, sama Simon gitu, ya. Iya. Terus mamanya tuh sampe gak bisa tidur karena pengen... Aku belum pulang, gitu. Aku belum pulang, gitu. Jadi bener-bener sangat perhatian banget sih sebenernya. Iya. Dan... Tema... Iya, bahkan mamanya Natasha kenal sama aku, gitu kan. Aku juga kenal sama mamanya Natasha. Iya. Dan dia tau aku udah nikah, gitu ya. Jadi... Enggak. Enggak karena itu. Enggak karena itu. Aku cewek, belum nikah. Aku cewek. Islam. Enggak boleh di luar kalau udah... Udah malam. Iya, udah malam. Iya, iya. Enggak boleh. Nah. Terus, Natasha. Kan tadi aku bilang, sebenernya... Mamahmu... Aku penasaran, gitu kan. Gimana mamahmu... Dulu kehidupannya kayak apa. Sebenernya aku pengen lebih... Juga pengen juga mewawancarain dia, gitu ya. Enggak tau apa mamamu mau apa. Enggak. Enggak tau. Karena... Kan... Kamu bilang dia dulu nikah sama bule, gitu kan. Dan papamu juga orang Kristen, gitu kan. Dan di mana? Waktu itu di Bali, atau...? Enggak. Di... Di Jawa, ya? Iya. Di Indonesia. Di Semarang, ya. Dan aku penasaran kayak apa sih mamamu, apakah dia dulu sereligius kamu sekarang, gitu. Gitu. Apa, bisa jadi juga ikut pernah ke party juga, atau gimana? Aku gak tau ya. Kita masih tanya mamamu, gitu kan. Pasti aku gak tau. Kan mamaku gak bilangin ke aku. Berarti mama gak cerita, gitu ya. Kayak apa dulu? Enggak. So aku tanyain mama, mama, dulu kamu gak pain, kalo kamu keluar sama kawanmu. Terus... Dia bilang, ya... 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 Terus kalo... Dia bilang, ya... Eh... Mein Opa hat schon immer... Puntung... Auf sie gewartet. Aha... Mit der Galak, gitu ya. Weil sie halt so frech war. Mhm. Sie ist auf Bäume geklettert. Hat sie immer erzählt. Okay. Ja, und sie hat halt mehr männliche Freunde als weibliche. Weil sie halt sich eher mit den... Sogar. Ja, genau. Er mit den männlichen Freunden... Ehm... Sag mal. Hmm... Ja, best friend-nya cowok, atau gimana? Ja... Ja, genau. Set sich eher mit den männlichen Freunden verstanden. Als... Männlichen Leuten verstanden als mit weiblichen. Ja. Und ja, aber Sabini wirklich erzählt, was sie früher so gemacht hat. Mhm. Jadi masih misteri, gitu ya. Dia gak terbuka sama kamu, ya? Ja. Dia gak... Mama kamu gak ceritain semuanya kayak apa dulu kehidupan dia. Ja. 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 Oke sebenernya ini waktunya Aku udah cukup lama gitu kan Biar videonya gak kepanjangan Mungkin kita bisa nanti kita bikin video lagi ya Biar supaya kalian juga penasaran juga gitu Tapi mungkin pertanyaan terakhir Temen-temen banyak yang mungkin mikir gitu kan Natasha kan cantik Terusnya tinggal di Jerman gitu Pasti banyak yang mikir Kamu hidupnya enak banget gitu kan Enggak Enggak Bisa diceritain enggak? Sedikit aja mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi Next time Tapi paling enggak Kayak apa sih sebenernya kehidupan kamu di Jerman? It's not that wonderful As you think Might be think Ya Kan aku udah start kerja sama 15 tahun Aku ada uang sendirian ku Terus dan saat kita berjalan kembali, itu berjalan kembali, dan saya berjalan kembali dengan rakyat kembali. Dan saya berjalan kembali dengan rakyat. Jadi, itu berjalan kembali dulu. Jadi, itu berjalan kembali. Tapi, kita berjalan kembali di video selanjutnya. Tapi, pada intinya, teman-teman, tidak mudah tinggal di sini. Tergantung, di sini juga banyak orang yang punya masalah. Punya masalah keuangan. Punya masalah kehidupan. Punya masalah macam-macam. Jadi, sebenarnya sama saja. Mungkin, perbedaannya itu kebiasaannya saja. Jadi, misalnya mungkin di Indonesia kita terbiasa dengan hidup. Ya, makanya beda kebiasaan kita. Mungkin di sini, yang namanya susah itu, walaupun orang bisa makan, bisa minum, tapi tetap ada kesulitan-kesulitannya sendiri, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi, jangan mikir bahwa tinggal di negara maju itu selalu enak. Aku dengerin cerita Natasha ini, kadang, wow, sebenarnya hidupmu menarik banget. Buat diceritain di YouTube, buat di-share ke kalian. Supaya kita lebih bisa tahu saja sih, kayak apa kehidupan di sini. Dan ternyata nggak semuanya manis-manis. Banyak mungkin yang mikir bahwa, oke, Natasha cantik, terus privilege. Pasti hidupnya itu... Kita kan sukanya kalau ngelihat orang dengan fisiknya bagus gitu, langsung di pikiran kita semuanya bagus gitu. Semuanya bagus, orang tuanya bagus, kehidupannya bagus. Nggak ada masalah finansial sama sekali. Tapi itu nanti kita bahas lagi. Karena udah cukup lama video ini. Yaudah sampai segitu aja dulu ya. Nanti, kalau kalian ada pertanyaan, tulis di komentar. Dan kita bakal berusaha bikin video lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Oke, sampai di sini dulu aja. Thank you. Thank you, Natasha. Thank you too. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.